Kamu itu ngapain disini kamu, ha? Apa? Ini urusan saya lah. Urusan saya, urusan saya, kamu ini. Ini anak orang. Diapain kamu, mbak? Sudah jangan tanya-tanya dia. Diapain? Ininya diprosetin aja ya. Aduh. 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 Siapa itu? Seperti ada orang itu ya. Iya. Coba kita intip aja dulu. Biarkan, biarkan aja dulu. Biarkan, biarkan. Astagfirullahaladzim. Seperti kumpulan itu, kabarawan. Iya. Ikuti-ikuti-ikuti aja. Ikuti-ikuti. Sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Takut, tenang aja. Mau apa gitu di hutan? Mas Aneng gak ngerti. Apa? Saya udah bicara kan kebun Eneng. Saya juga udah pake pengaman loh. Apa pengamannya? Sudah. Nih. Eneng, menurutisme saya. Kan ya. Ntar saya kasih pekerjaan. Kan Eneng, katanya, nelfon saya kan pengen ke pekerjaan. Iya. Saya akan kasih pekerjaan buat Eneng. Kerja di restoran. Iya. Nah, makanya bicara disini itu supaya kita empat mata. Supaya, apa ya. Ya, supaya enak lah ngobrolnya. Kalau di, itu kan banyak di mall-mall kan banyak orang. Nggak enak kan ngomongnya. Maka saya bawa Eneng ke sini nih. Mau ngobrol tentang pekerjaan. Yang akan Eneng kerja di sana. Di restoran. Gajinya itu lima. Kisaran lima juta sampai enam juta. Kalau lembur sih sampai sembilan juta, Eneng di situ. Iya, gede banget ya. Iya, iya. Maka dari itu kan, saya kan orang dalemnya nih. Iya. Neng nggak perlu pake uang sogokan. Atau persyaratan begini begitu, ya kan. Yang penting Neng mau sama saya. Gitu. Gitu aja. Yang penting Neng ngelakuin sama saya. Mau. Mau nggak? Yaudah, mau. Bener. Iya. Nah, gitu dong. Soalnya banyak yang kerja sama saya itu udah ada ya. 50 orang udah pada masuk semua. Itu di restoran. Apa ya, restoran namanya. Pokoknya restoran. Hebat lah. Bintang lima pokoknya. Enak kan di sini kan? Iya, enak banget. Iya lah. Udah, Neng duduk dulu di sini. Kita ngobrol dulu aja. Iya. Neng, Neng minum ini dulu ya. Minum apa? Pel-pel ini dulu nih, Pel. Iya. Makan-makan aja, Pel itu. Supaya rilek aja. Gitu kan? Iya. Gitu, Neng. Kalau misalkan sama orang lain, masuk ke itu, harus kan ijazahnya itu minimalnya itu SMA. Ya, SMK. SMA, SMK gitu ya, sederajat. Itu harus dengan uang sogoan itu 10 juta, Neng. Wah, besar banget, Neng. Iya, iya. Itu uang sogoan itu 10 juta. Iya, ijazah, apapunnya perlengkapan itu dilengkapi. Neng mah cukup. Untung, Neng bertemu dengan saya. Neng mah cukup. Nurutin apa kata saya aja. Banyak saya orang dalamnya, Neng. Pasti masuk pekerjaan. Gitu. Gaji 6 juta, kalau lembur sampai 9 juta, Neng. Yang buatnya, ah, mantep lah, Neng. Bisa memberikan apa aja ke keluarga, Neng. Gitu. Iya. Iya kan? Iya. Neng, nurut aja nih, jangan sampai nolak nih ya. Iya. Aduh, taruh. Nggak ada sebuah-sebuah disini. Buka dulu dong kerudungnya. Iya, buka aja. Apa-apa? Iya. Disini. Kita kesel aja. Nah, disini ya. Duduk aja disini. Mau duduk apa gimana? Mau duduk. Berdiri aja lah. Iya, yaudah. Nyalain dia dulu situ. Nyalain dia. Diam, ya. Marep, bisa. Marep sana dulu, ya. Pegang ini, ya. Iya. Nah. Nggak apa-apa, kan? Iya, nggak. Oke. Yang penting kerja. Gitu aja. Yang penting, mah. Gitu aja di sini. Gitu aja di sini. Okay. Gitu aja di sini. telur ya ininya diprosetin aja ya Aduh 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 hei lagi ngapain kamu hei anda itu sembarangan jatuh aja pakai pakai duduk duduk diam duduk ngapain kamu di sini eh ngapain nggak ada orang kamu dimandai muncul udah kamu jangan banyakan bacot kamu ngapain di sini kamu jangan menipu perempuan kamu di sini kamu pakai 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 sabuknya pakai apa maksudnya pakai untuk ngapain di sini kamu apa itu urusan saya lah urusan saya urusan saya kamu ini ini anak orang ngapain kamu Mbak nggak jangan tanya-tanya dia siapa sebenarnya kamu ngapain mau berbuat seperti itu di sini di hutan begini sini lu apa lu belum tahu siapa gua siapa lu anak buah anak buah siapa kireng kireng dua anak-anaknya Oh kamu anak buah kireng preman berarti kamu ya kamu tidak takut kamu siapa saja yang mengenal ataupun tahu tentang kireng pasti berunduk gitu saya enggak akan tunduk sama kireng eh jangankan kireng kik kuning kihijau saya enggak takut kamu lecehkan kireng kamu belum tahu siapa kireng belum tahu kamu belum dengar kabar gurumi sudah tobat itu selentingan nggak percaya saya tidak percaya emang kamu siapa sih ini sebenarnya ya udah nggak usah kebanyakan tanya kamu ngapain di sini ya saya lagi happy happy apa pokoknya happy apa happy apa ah happy apa kamu di sini happy apa ya pokoknya saya lagi happy itu bukan urusan Anda mau apa-apa Mbak diapain mbak diapain ngaku aku jangan-jangan ngomong aku jangan ngomong kamu saya enggak kasih kebanyakan bacot kamu ya pokoknya kamu kalau bilang saya enggak kasih pekerjaan ayo mau apa ayo silahkan ayo bangun bangun kamu itu saya tahu kamu itu antek-antek kireng ini penipuan semuanya nipu cewek apa segala disuruh kerja kerja apa nih pokoknya saya janjikan dia pekerjaan kamu jangan-jangan saya sebenarnya dia ini mau saya masukkan ke adek bukan kireng Oh mau dijadikan korban perempuan ini Mbak kamu mau jadikan korban Mbak kamu ditipu Mbak sama dia Mbak jangan-jangan diulangin kamu 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 usil kamu ayo maju ponjok ini urusan saya udah jangan banyak bacot ayo ayo bangun bangun ampel ambil 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 apa mau kamu pakai apa silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sini kami menyediakan air kerumah kanjeng sunan ampel air kerumah ini hasil untuk berbagai macam tujuan kita dengan sereat meminum air kerumah ini semoga hajat tujuan anda semua dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disini juga keada khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non medis dan disini juga kami menyediakan jamur kiah jamur ini yang sudah dirukiah yang sudah diasma yang sudah didoakan oleh guru besar yang guru insyaallah hasil untuk mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non medis untuk pemesanan dengan nomor admin 013 4724 3709 insyaallah dengan sereat meminum jamur ini penyakit yang anda derita bertahun-tahun semoga diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disini juga kami menyediakan madu asma madu ini yang sudah didoakan dan madu ini asli murni dari hutan ujung kulon mudah-mudahan dengan sereat meminum madu ini sehat walafiat amin amin kan terserah nih apa itu tahu ini apa tahu kayu itu pelukang kena ini udah jangan banyakan bacot mau bertopat nggak kamu ini antik-antik dari kira-kira kita kerjain aja kameraman bangun 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 kalau nggak mau bertopat bangun kita kerjain sampai minta ampun dia Bismillahirrahmanirrahim dekatkan sini biarkan suruh goyang dangsa dia biar suruh ke pohon ke pohon kameraman ke pohon di sini kamu diam kamu sini peluk polon peluk Bismillahirrahmanirrahim terus kita cabut ilmu-ilmu kebalnya ini kaku lihat kameraman dia sudah jadi patung ya sahabat-sahabat perhatikan dia sudah tidak bisa bergerak seperti patung ilmunya sudah kangen gue cabut kita tanya Mbaknya nih Mbak siapa namanya Mbak Mbak Wati Mbak Wati Mbak Wati ngapain di sini ini lagi mau kerja mau kerja terus katanya dia janjiin mau kerja di restoran ininya apa gajinya 9 juta gajinya 9 juta Mbak pengen tahu Mbak itu dimanfaatkan aja Mbak mau dibohongin itu ditipu nanti Mbak itu untung saya datang kalau saya nggak datang habis keperawanan Mbak nanti disetubuhi sama preman itu tadi ya saya nggak tahu nggak tahu ini seperti kena gedam juga ini kameraman coba kita buang dulu Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim sadar Mbak ya Mbak ngapain di sini saya nggak tahu nggak tahu lagi apa di sini Mbak itu dibawa preman itu preman itu itu tuh preman yang kabar amain lihat itu lihat ya Mbak dikerjain silahkan Mbak mau apain Mbak ditipu sama dia silahkan pukul aja nggak apa-apa pukul aja nggak apa-apa kerjain aja hantem aja hantem aja Mbak ditipu sama dia Mbak mau dinodai sama dia dimingi-mingi kerjaan apa segala tadi itu silahkan terserah Mbak mau diapakan mau saya pukul silahkan pukul aja nggak apa-apa terus ayo kamu udah stop biarkan biarkan Mbak biarkan Mbak biarkan dia udah lemas penipu dia itu Mbak itu dimanfaatkan aja itu intinya Mbak itu orang tua Mbak tahu Mbak pergi ke sini nggak tahu nggak tahu ya jadi sahabat-sahabat hati-hati dengan oknum-oknum preman-preman seperti ini oknum-oknum seperti ini sahabat-sahabat ya jadi entah Anda ingin mencari kerjaan entah itu Anda punya anak perempuan ingin mencari kerjaan carilah kepada orang yang betul-betul ingin mau mengajak bekerja ya jangan orang yang tidak dikenal kita mau ikut bekerja belum tentu itu baik tujuannya sahabat-sahabat ya intinya ini video ini buat edukasi buat sahabat-sahabat intinya selalu tetap berhati-hati pada oknum-oknum untuk pencarian tenaga kerja ya dimanapun berada ya hati-hati harus ditelitih dulu kalau memang kita mau kerja ditanya dulu asalnya dari mana KTP-nya dimana kita ikuti dan kerjanya apa jadi kita harus teliti sahabat-sahabat jangan sampai korban seperti mbaknya ini tertipu ya hampir saja dia dinodai untung ada kangenian guru disini jadi dia ini masih antek-antek dari Kiirang sahabat-sahabat ya intinya gitu banyak sekali antek-antek dari Kiirang yaudah kameramen kita matikan dulu mbak pulang sama saya ikut ya matikan dulu kameramen gak apa-apa yaudah selamat menikmati